Menjaga ketulusan? Menjaga ketulusan. Sulit itu abis menjaga tulus? Ya, sulit. Karena biasanya orang haji ada juga kemudian mungkin saja ada riaknya sedikit mau menunjukkan, oh saya sudah haji, saya pulang bawa gelar haji. Ya, artinya begini. Ada rasa ingin pamer sedikit abis? Atau mungkin pamernya banyak ya? Ya, artinya kita tidak ada manusia yang bisa duput sama sekali dari itu. Itu sebabnya Al-Quran membedakan antara muhlis dan muhlis. Eh, muhlis itu. Kalau saya ambil ini gelas air putih bersih. Saya ambil ini, saya masukkan di sini. Air ini tidak murni lagi air. Maka untuk memurnikannya, saya harus mengeluarkan apa yang ada tadi. Hati ini hanya harus dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, Anda harus mengusahakan mengeluarkannya. Seperti mengeluarkan ini kembangan yang ada di dalam air. Itu ikhlas. Nah, setiap saat manusia berpotensi untuk kemasukan riak, untuk kemasukan ini ya. Maka setiap saat pun begitu dia masuk, keluarkan itu. Haji pamer, waduh saya suruh haji dan sebagainya. Ada timbul dalam hati, keluarkan itu. Ya Allah, ini salah. Saya keluarkan itu. Bagaimana cara mengeluarkan riak? Mengingat Allah. Mengingat bahwa yang dia minta yang seperti ini. Memang sangat sulit. Karena riak itu bisa datang tanpa Anda ketahui. Itu bagaimana? Bisa jadi kita sudah laksanakan, ikhlas sudah melaksanakan. Habis dilaksanakan, ada yang muji. Wah, senang. Jadi, itu proses. Itu sebabnya saya ingin katakan lagi. Ada orang yang muhlis, ada orang yang muhlas. Yang muhlis itu yang berusaha dari dirinya untuk mengeluarkan segala hal yang selain-selain. Yang muhlas, yang Allah bantu dia sehingga bisa keluar. Allah yang mengangkat itu. Allah yang mengangkat, yang bersangkutan. Mau itu, kita mau Allah yang mengangkat. Kita mau, tapi kalau bersahabatlah dengan Allah. Dekatlah dengan Allah. Banyaklah bermohon pada Allah. Dia yang akan angkat. Ada orang-orang tertentu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai muhlis. Antara lain, Nabi Yusuf. Dikoda, dirayu, di ini. Kami yang hindarkan dia daripada keburukan. Sarafna'an usul. Itu Tuhan yang ini. Allah yang ini. Tapi, ikhlas. Pastilah setiap orang akan timbul hal-hal itu. Insya Allah, selama ada usaha untuk mengeluarkannya. Insya Allah, Tuhan akan merestui. Amin, insya Allah.